Intro Tunggu teman-teman sekalian kita sudah tahu ciri-ciri orang munafik ada empat dan ini dihindari sama sekali kalau mereka berkata selalu dusta orang mu'min selalu jelas, jujur, gak ada dusta dalam hidupnya yang kedua adalah kalau diberikan amanah dia berkhianat apapun titipan orang namanya amanah bendakah, perkataankah saya cerita sama kamu tapi jangan ceritain orang ya amanah tuh jangan ceritain orang jangan datang kepada teman ada teman yang cerita tapi katanya jangan cerita orang kamu jangan cerita orang ya sama aja bohong jangan ceritain amanah termasuk amanah kalau dititipkan jangan dipakai titipin motor, titipin mobil dititip ya titip amanah jangan disentuh gak boleh sama sekali kecuali kita izin sama pemiliknya amanah juga kalau orang kontrak rumah hati-hati contoh-contoh amanah kita kontrak kita masuk dalam rumah tersebut bersih keluar harus sama gak boleh tercui-cui rusak sana sini atapnya ah ini kan kontrakan bukan tanggung jawab saya lo yang tinggal di situ siapa? kan kita dan rusaknya pada saat kita sedang tinggal tidak ada rusak yang memiliki rumah ada yang lebih parah saya dengar di Indonesia ada yang keluar kontrakan bawa jendelanya orang bawa pintunya orang bawa segala macam ini awal tubillah sama juga amanah sewa mobilnya orang jangan kena mobil sewa kemudian polisi tidur ditabras saja sumbarangan lubang nanti bukan kenapa bukan mobil saya sewa kok enak benar hadith Nabi SAW balasan akan datang sedangkan kadar perbuatan hari ini kita rusak barang orang besok kita Allah kasih mobil dirusakin juga itu sama ponakankah sama temankah sama skupukah wasa Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi SAW sebagaimana kau berpila kau kau akan dibalasan yang sama dan banyak contohnya masalah amanah hati-hati yang ketiga kalau mereka berjanji mereka ingkar janji bilang insyaallah saya datang dan di Indonesia perlu kita perbaikin teman-teman selalu ada persepsi insyaallah itu seakan-akan tidak pasti justru kalau pasti bilang insyaallah insyaallah lebih hebat dari kata-kata pasti datang ya insyaallah berarti pasti datang itu karena kita sudah bilang insyaallah insyaallah berarti Allah kalau Allah izinkan saya masih hidup saya akan datang jangan dibalik jangan insyaallah berarti bisa saja datang bisa enggak kalau kita enggak bisa telpon batalkan maaf ya saya enggak bisa batalkan jangan tiba-tiba enggak ada datang orang lunggu sampai berjam-jam ada kaedah penting dalam hidup seorang mu'min yaitu fi kulli sarahatin rah fi kulli sarahatin rah garis bawah dan hafal itu ya bagian hafal ini saya kasih buku nanti coba ulangi oh ya 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 kayak orang bisik-bisik di setiap keterusterangan ada ketenangan jiwa teruslah datang ya saya enggak bisa bantu saya saya enggak bisa bantu saya iya saya bisa enggak usah pakai enggak usah bahasa-bahasa orang mu'min enggak punya dua wajah satu wajahnya iya-iya enggak enggak clear halal-halal haram-haram enggak usah janji-janji enggak usah pakai enggak enak oh ini karena kita kadang-kadang di Indonesia ini enggak enaknya salah tempat mau diajak ke tempat salah enggak enak nih iya-iya nanti saya datang gampang-gampang sebenarnya enggak mau datang enggak saya enggak bisa datang haram itu enggak boleh saya datang saya sudah ikut pengajian oh kau sekarang berubah ya iya saya berubah menjadi lebih baik beriman mudah-mudahan kau juga bisa rasain ayo kita ketemu di diskotik ya enggak bisa haram saya sudah tahu sekarang kamu yang ada pengajian saya ya balik aja dia besok enggak telepon lagi dia sudah tahu sudah berubah nih jadi mestinya begitu itu satu kaedah sederhana menyelamatkan kita dari sebab kumunafikan enggak ada wajah dua jelas semuanya ini orang kalau berumah tangga enak orang kalau berparal bisnis enak orang jadi patasan enak jadi bawahan enak semua enak karena orang tahu orang ini ya apa yang dia bilang ya iya enggak ada yang rahasia enggak ada sesuatu yang dirahasiakan dalam merdikatan memang ada hal-hal yang boleh kita rahasiakan ya tapi kalau umumnya memang orang tahu ya sudah enggak masalah kemudian yang keempat kemudian yang keempat adalah kalau mereka berdebat mereka curang itu sifat orang munafik yang keempat kata Nabi S.A.W. kalau empat hal ini ada pada seseorang pastikan dia munafik tulen sampai dia bertobat jadi kalau dia berdebat curang disini kenapa dikatakan berdebat curang karena orang beriman tidak butuh berdebat tidak butuh teman kita benar oh iya anda benar saya terima selesai clear di setiap keterusterangan ada ketenangan jiwa oh iya benar nih saya yang salah saya terima kan clear orang yang suka berdebat walaupun dia salah ciri munafik karena dia tidak mau kalah makanya orang munafik cirinya ini dimaksud dengan dia curang artinya biar juga sedila-dila salah tetap motot ada orang seperti ini teman-teman jangan dijadikan sebagai sahabat orang yang baik orang yang selalu menerima kalau benar kalau kita dinasihatin oleh orang lain mungkin tugas kita menerima mencerna memilih yang baik dijalankan bukan kalau orang nasihatin kita pikir poin apa yang bisa saya pegang lalu saya balas banyak orang gitu dinasihatin dia dengar tapi dia pikir ah ini poin ini tapi kan tadi kamu ngomong begini banteng gak usah banteng gak perlu orang kasih nasihat ya terima kasih Alhamdulillah baiklah kalau dia salah dia hardik kita terima transferan pahala gratis dia coci makir segala oh iya semisum saja bagus terus-terus saja saya terima transfer saya pernah ceritain Ibn Abbas pernah pakai jubah baru lalu dicocimaki oleh orang kamu begini kamu begitu macam-macam apa yang terjadi Ibn Abbas dia sampai sampai senyum sudah selesai orang itu cacimaki oleh Ibn Abbas dibuka jubahnya ini hadiah buat kamu sampai malu orang itu tadi cacimaki dia kenapa Ibn Abbas pakai baju baru cemburu gara-gara bajunya orang kenapa baju di badannya orang ngapain kamu yang cemburu badan bukan ada juga gitu ya kenapa harus cemburu tapi gitulah lalu Ibn Abbas mengatakan kepada pegawainya yang ada bersama di beliau yang selalu bawa-bawa bukunya apa macam-macam hubungan Ibn Abbas dia mengatakan beritahu kan alamat rumah saya rumah kita orang ini siapa tahu dia punya hajat kita penuhi maka Ibn Abbas pegawai Ibn Abbas sampaikan lalu orang itu diajak ke rumah lalu diberikan hadiah sampai orang itu jadi muridnya Ibn Abbas teman-teman sekalian jangan pernah balas kebodohan dengan kebodohan tapi balas kebodohan dengan kepintaran orang turiak cacimaki biarin aja jangan kita ikut-ikutan kalau ada dua orang dua-duanya ribut dua-duanya jelek gak dua-duanya sama jeleknya biar tampannya bagaimana jadi jelek juga matanya belalak murudnya besar-besar kelihatan lubanya muncrat semua jadi jelek kata Nabi SAW kalau dua orang bertengkar maka yang memulai pertengkaran dilaknat sama Allah yang diam ini dikasih pahala sampai rivalnya ini balas kalau kita ikut balas maka kita juga sama dengan dia jangan balas kesalahan dengan kesalahan kebodohan dengan kebodohan kita digiba kita juga digiba itu kebodohan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati